Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pengendara ojek online terhadap seorang wanita ini terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bandung pada 1 November lalu. Peristiwa berawal saat wanita yang berprofesi sebagai Bina Ragawati sekaligus instruktur fitness ini hendak menemui kliennya dan memesan jasa layanan antar di sebuah aplikasi ojek daring. Karena telah menunggu lebih dari 15 menit, korban pun menghubungi pengendara ojek untuk membatalkan pesenannya. Sang pengemudi ojek pun setuju. Namun diduga kesal karena dilakukannya pembatalan, ia kemudian menemui korban dan menganiaya korban. Tersangka pelaku dan korban sempat terlibat perang mulut sebelum akhirnya sang pengemudi ojek pergi meninggalkan lokasi. Apu siang, korban bernama Anoy Ros melaporkan kasus ini ke petugas Satres Krim Polrestabes, Bandung. Setelah terpesan, saya bilang bahwa ditunggu ya, saya wanita memakai jaket abu legging merah. Saya duduk di depan pintu parkir BEC. Sudah muter-muter, tetap tidak ketemu, katanya sudah tiga kali muter, tidak ketemu. Akhirnya saya, ya sudah, minta maaf ya, kalau gitu saya cancel aja. Dia bilang, ya sudah, cancel aja. Sudah sama-sama meng-cancel setuju. Tiba-tiba, ojol driver Grab yang pertama, ternyata sudah ada nungguin di depan. Padahal kan sudah di-cancel. Hingga kini pihak Satres Krim Polrestabes, Bandung masih menyelidiki kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Isi-us, budak Satres Krim Polrestabes. Sarih lining, tim, 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 tim.